Masa libur lebaran akan berakhir, situasi arus selalu lintas di ruas jalan Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang. Penumpukan kendaraan terjadi sebelum dan sesudah gerbang Tol Kalihurib utama. Kemacetan ini merupakan buntut dari kepadatan di Tol Cikampek yang mengular panjang hingga ke Tol Cipularang mencapai 20 km. Antrean dan kemacetan ini terjadi di pintu masuk gerbang Tol Kalihurib utama di ruas jalan Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta minggu malam. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah yang mengular panjang hingga 20 km. Kemacetan panjang ini akibat pemudik balik dan pelancong usai menikmati masa libur lebaran di kampung halaman ataupun berkunjung ke tempat wisata. Diperkirakan arus balik akan semakin meningkat seiring cuti bersama sudah akan berakhir. Dan Senin esok warga sudah mulai kembali bekerja. Di gentong, gentong. Dari gentong udah macet. Oh macet banget total. Terus di Tol Cipularang ini gimana? Cipularang agak mening hanya baru sekarang ini. Berapa lama Pak bisa nyampe sini? Waduh itu dia tuh 7 jam. 7 jam? Iya, harusnya 3 jam. 4 jam udah nyampe ini 7 jam. Itu rutinnya dari mana kemana? Dari Tasikmalaya ke Tangerang. Tangerang? Iya. 286. 286 ya? Ini Bapak dari mana kemana? Saya dari Jatilurur Pak. Dari Jatilurur abis rekreasi? Iya. Tim Liputan Transmedia.